Halo guys, kembali lagi di Langfilm Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Gimana indera penciuman kalian masih aman? Semoga aman ya Karena di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur dari film yang kali ini berjudul Delivery Man Dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Ken Scott Film berjendre drama komedi ini menceritakan seorang laki-laki yang mendonorkan spermanya sebanyak 693 kali ke sebuah klinik Hal itu membuatnya menjadi ayah biologis dari 533 anak Oke sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa silahkan ambil posisi rebahan serileks mungkin Dan ini dia alurnya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang bekerja di sebuah toko daging Laki-laki itu bernama David Ia bekerja bersama adik dan ayahnya di toko keluarga mereka David adalah seorang laki-laki dewasa dengan kehidupan yang jauh dari kata mapan Bersama dua saudara laki-lakinya, David membantu ayahnya untuk mengelola usaha keluarga yaitu sebuah toko daging Tugas David adalah mengantar daging dari tokonya kepada para pelanggan Selain masih bergantung dengan ayah dan saudaranya, David juga memiliki hutang yang cukup besar Hal itu membuat hidupnya tidak tenang karena ia harus sering berhadapan dengan dip kolektor Suatu hari, David berniat untuk mengunjungi rumah pacarnya dengan membawa bunga hasil curian dari rumah tetangganya Dengan bangganya, David memberikan bunga itu kepada pacarnya yang bernama Emma Kemudian, David dikejutkan dengan perkataan pacarnya yang mengatakan kalau dirinya tengah hamil Ditambah lagi, Emma juga memutuskan untuk membesarkan bayinya sendirian Karena menganggap David tidak bisa diandalkan dan tidak bisa bertanggung jawab Mendengar hal itu, David bergegas pergi dengan rasa kecewa Ia pun pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Brad Di sana, David meminta saran kepada Brad tentang masalah dengan pacarnya yang tengah hamil Dan saran dari Brad tidak lain adalah menyuruh David untuk menggugurkan kandungan pacarnya Brad juga berkata kalau pekerjaan menjadi ayah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh David Tapi saat melihat tingkah lucu dari beberapa anak Brad David justru semakin ingin mempunyai anak Akhirnya, David memutuskan untuk memperjuangkan haknya sebagai ayah dari anak yang dikandung pacarnya Keesokan harinya, saat pulang ke rumah David dikejutkan oleh seorang pria berjas yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya David mengira kalau pria itu adalah deep kolektor Sehingga ia mengambil tongkat baseball guna berjaga-jaga jika pria itu berbuat sesuatu Tapi ternyata pria itu adalah seorang jaksa Dan tak disangka jaksa itu mengetahui kalau dulu David pernah mendonorkan spermanya sebanyak 693 kali ke sebuah rumah sakit swasta David mendonor sebanyak itu untuk melunasi hutang-hutangnya Kedatangan jaksa ke rumah David adalah untuk memberitahu bahwa David adalah ayah biologis dari 533 anak Anak-anak itu adalah anak para wanita yang menerima donor sperma dari David Dan sekarang, 142 dari mereka ingin bertemu Starbuck Starbuck adalah nama samaran yang digunakan David saat pendonoran di rumah sakit itu Secara hukum, David memang sudah menanda tangani sebuah surat perjanjian Bahwa identitasnya harus dirahasiakan oleh pihak rumah sakit Tapi sekarang, sebagian anak-anak David menentang legalitas surat perjanjian itu Mereka pun menggugat Starbuck dan rumah sakit itu ke jalur hukum Mereka hanya ingin bertemu dan mengetahui siapa Starbuck itu Setelah tahu bahwa dirinya adalah ayah biologis dari 533 anak Tentunya David sangat terkejut Keesokan harinya, ia kembali bertemu Brad yang ternyata adalah seorang pengacara Tujuan David tidak lain adalah untuk meminta tolong kepada Brad agar menyelesaikan kasusnya Sebagai sahabat, Brad pun bersedia untuk menyelesaikan kasus David yang dituntut oleh 142 anaknya Kemudian, di situ Brad memberikan David sebuah dokumen yang berisi profil dari 142 anak David Tapi, Brad melarang David untuk membuka dokumen itu Meski begitu, saat sampai di rumah, David mengabaikan larangan Brad Ia pun membuka salah satu profil dari anaknya Dan alangkah terkejutnya David saat mengetahui kalau anaknya adalah seorang atlet profesional yang bernama Andrew Johansson Dan kebetulan hari ini ada pertandingan basket di mana Andrew juga ikut serta dalam pertandingan itu Akhirnya, David bergegas menuju pertandingan basket itu untuk melihat anaknya bertanding Ia pun bersorak dengan sangat bersemangat mendukung Andrew di lapangan Layaknya seorang ayah yang merasa bangga melihat anaknya menang di pertandingan itu Sepulang dari pertandingan itu, ia menemui Emma pacarnya yang ternyata adalah seorang polisi wanita Di sana, David mengatakan kalau dirinya akan membuktikan kepada Emma bahwa dirinya layak menjadi ayah sang bayi David pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya meski belum tahu harus melakukan apa Ia sangat penasaran dengan anaknya yang lain Akhirnya, ia membuka lagi satu profil dari anaknya Dan seperti yang dilakukan sebelumnya, ia mendatangi anaknya tanpa memberitahu identitasnya Jika sebelumnya anak yang David temui bernasib baik sebagai seorang atlet Kali ini, anaknya yang bernama Josh menderita karena harus terjebak dalam pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah kafe Padahal, ia ingin menjadi seorang aktor Hari ini, Josh seharusnya mengikuti audisi aktor Tapi ia juga tidak mau kehilangan pekerjaannya karena itulah satu-satunya mata pencaharian Josh Hal itu membuat Josh kesal sampai David yang datang sebagai pelanggan saat itu tidak dilayani dengan baik Tak ada sopan santun sedikit pun Selesai memesan kopi, David segera meninggalkan tempat itu Tapi saat di mobil, nalurinya sebagai seorang ayah pun timbul Akhirnya, ia kembali lagi ke kafe untuk menyuruh Josh segera bergegas ke audisi itu Ia meminjamkan mobil truknya untuk dikendarai Josh menuju tempat audisi Sementara pekerjaan Josh akan digantikan olehnya Kemudian, sepulang audisi, saat Josh mengembalikan truk David Josh pun berkata kalau dirinya lolos audisi dan mendapat peran di sebuah film Kini, ia akan benar-benar menjadi aktor David pun senang dan bangga karena bisa membantu salah satu anaknya itu Hal itu juga membuatnya menjadi semakin penasaran dan ketagihan untuk menemui anaknya yang lain Ia pun membuka lagi satu profil dari anaknya Kali ini, anak yang ia temui bernama Christine Seorang gadis remaja pecandu narkoba Saat David datang dengan berpura-pura menjadi pengantar pizza Christine terlihat sedang bertengkar dengan seseorang di telepon Dan tiba-tiba, ia tak sadarkan diri Sepertinya karena overdosis David pun segera membawa anaknya itu ke rumah sakit Di rumah sakit, saat Christine sudah sadar, ia melarikan diri karena tahu kalau pihak rumah sakit akan merehabilitasinya Christine tak mau direhabilitasi Karena itu dapat menyebabkan ia kehilangan pekerjaan bagus yang baru saja ia dapatkan Akhirnya, ia meminta tolong kepada David untuk berpura-pura menjadi ayahnya Agar David bisa menandatangani surat pembebasan sehingga Christine tidak jadi direhabilitasi Akhirnya, David menandatangani surat pembebasan itu Christine pun berterima kasih dan memeluk David karena sudah membantunya Keesokan harinya, David memantau Christine di tempat kerjanya Untuk memastikan Christine tidak terlambat datang di hari pertamanya bekerja Christine pun datang tepat waktu David kembali merasa senang dan bangga karena untuk kedua kalinya Ia berhasil membantu anaknya Hal itu membuatnya ketagihan untuk menemui lagi anak-anaknya yang lain Sejak saat itu, ia menemui anaknya satu persatu setiap hari Ia menemui anaknya yang seorang musisi jalanan Pemilik toko buah, pemandu wisata, penjaga kolam renang, si gendut pemabuk, ahli manikur, dan masih banyak lagi David menemui mereka berkali-kali Sampai ia menjadi akrab dengan semua anak yang ia temui Sampai pada suatu hari, ia menemui anaknya yang merupakan seorang penyandang disabilitas Anak itu bernama Rian Rian adalah yang termuda dari 533 anak David Rian menderita cacat fisik dari lahir yang membuat ia tidak bisa berjalan dan berbicara Ia tinggal di sebuah panti sosial khusus penyandang disabilitas Akhirnya, David memutuskan menemani Rian sepanjang hari itu Keesokan harinya, David kembali menemui anaknya yang kali ini adalah seorang gay Ya, seorang gay Karena kali ini anaknya cukup aneh, David pun penasaran hingga mengikutinya sampai larut malam Saat anak itu masuk ke sebuah ruangan pertemuan, David juga ikut masuk Dan tanpa ia sadari, ia masuk ke sebuah pertemuan musyawarah yang dihadiri anak-anak Starbuck Dengan kata lain, David telah ikut dalam pertemuan musyawarah 142 anaknya yang akan menggugatnya ke pengadilan David benar-benar tidak menyangka akan berada di tengah-tengah para anaknya yang selama ini mencari Starbuck Bahkan setelah acara selesai, David juga bertemu 4 orang anak yang pernah ia temui sebelumnya Tentunya, ini terlihat aneh di mata mereka Tapi untungnya, David menemukan alasan yang bagus Ia membohongi 4 orang anaknya dengan berkata kalau dirinya adalah ayah angkat dari Rian, si penyandang disabilitas Saat akan pulang, David dihampiri Brad yang ternyata mengikutinya hari itu Brad juga tahu kalau David telah menghadiri acara pertemuan bersama 142 anaknya Di akhir pembicaraan, Brad menyuruh David untuk berhenti menemui anak-anaknya Saat sampai di rumah, David dikejutkan oleh beberapa rentenir yang datang untuk menagihut Mereka memukuli David dan mengancam agar hutangnya segera dilunasi Saat rentenir itu sudah pulang, tamu lainnya datang Ternyata, yang datang adalah seorang remaja bernama Vigo Vigo adalah salah satu anak David Vigo juga sudah tahu kalau David adalah ayah biologisnya Ia mengetahui hal itu dari percakapan David dan Brad sepulang acara tadi David pun memohon kepada Vigo untuk merahasiakan identitasnya sebagai Starbuck Untungnya, Vigo dengan senang hati merahasiakannya karena ia juga ingin ayahnya itu untuk dirinya sendiri Vigo juga meminta untuk tinggal di rumah David beberapa hari Karena ia ingin mengenal ayahnya lebih dekat Dengan terpaksa, David menyetujui permintaannya karena takut kalau Vigo akan membocorkan rahasianya Sampai pada suatu hari, Vigo mengajak David untuk ikut dalam acara perkemahan yang dihadiri 142 anaknya yang lain Dalam acara itu, mereka semua bersenang-senang Disitulah, David mendapat momen kebersamaan dengan anak-anaknya Di akhir acara, David membawa Rian ke tempat perkemahan itu untuk melihat matahari terbenam bersama saudara-saudaranya Beberapa hari berlalu Ternyata, berita tentang Starbuck dan 533 anaknya telah menyebar ke seluruh dunia Beritanya diliput oleh saluran berita besar seperti CNN, Fox, bahkan BBC Kini, semua orang membicarakan Starbuck Dengan kata lain, sekitar 4 atau 5 miliar orang di dunia kini sedang bertanya-tanya Siapakah orang dibalik nama Starbuck sebenarnya? Hari sidang pun tiba Dalam sidang itu, tentunya masing-masing pihak saling mendebat dan menyampaikan pendapatnya Brad yang mewakili Starbuck pun menuntut ganti rugi ke pihak rumah sakit Karena telah menyebar identitas Starbuck hingga dikonsumsi publik Walaupun publik belum mengetahui siapa orang dibalik Starbuck itu Setelah beberapa kali sidang, akhirnya sidang dimenangkan oleh Starbuck Itu berarti pihak rumah sakit wajib membayar ganti rugi kepada Starbuck Yang nantinya, uang ganti rugi itu akan dipakai David untuk membayar hutang-hutangnya David yang mengetahui hal itu dari televisi pun langsung kegirangan Malam harinya, David menemui ayahnya Ia berniat memberitahu dan mengakui kalau dirinya adalah Starbuck yang dibicarakan orang-orang selama ini Mendengar hal itu, ayah David malah tertawa Saat itu, David juga mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin mengakui identitasnya sebagai Starbuck Tapi keinginannya itu terhalang oleh masalah hutangnya Karena jika ia mengaku, ia tidak akan bisa membayar hutang karena uang ganti ruginya akan ditarik kembali Mendengar pengakuan anaknya yang berani, ayah David langsung memberikan sekantong uang kepada David Ia menyuruh David membayar hutang-hutangnya dengan uang itu Sehingga, David dapat mewujudkan keinginannya untuk memperkenalkan diri pada dunia bahwa ia adalah Starbuck Ia memulai dengan membagikan pengakuannya di sosial media Di sisi lain, telah tiba saatnya Emma melahirkan David pun mendampingi Emma yang akan melahirkan anaknya Tak berselang lama, anak David yang ke-534 telah lahir ke dunia Kemudian, David dikejutkan dengan kedatangan 142 anaknya di luar ruang persalinan Mereka semua telah membaca pengakuan David di media sosial Di sana juga ada ayah dan dua saudaranya yang menunggu kelahiran bayi itu Kemudian, mereka bertiga memeluk David Disusul dengan ke-142 anak David yang ikut memeluknya Setelah itu, David mengakui secara langsung di depan 142 anaknya bahwa dirinya adalah Starbuck Dialah ayah biologis dari mereka semua Kemudian, David kembali ke ruang bayi untuk menemui Emma Disanalah, David melamar dan mengajak Emma untuk menikah Ia juga memberitahu Emma tentang identitasnya sebagai Starbuck Awalnya, Emma terkejut dan marah Tapi akhirnya, Emma bisa menerimanya Emma juga mengizinkan anak-anak David untuk melihat adik kecil mereka yang baru lahir Kemudian, David memeluk satu persatu anaknya Terakhir, mereka menyaksikan penampilan musik dari Adam, si musisi jalanan Dan film pun selesai Itulah ringkasan alur cerita dari film Deliveryman Ceritanya yang konyol berhasil bikin saya silih berganti cekikikan dan mewek Oh iya, di awal saya lupa ngasih tau kalau film ini sebenarnya adalah remake dari film garapan tahun 2011 Asal Kanada yang berjudul Starbuck Baru deh, di tahun 2013 film Deliveryman ini rilis Sutradara juga punya tujuan buat bikin film ini lebih family friendly dari film aslinya Dan saya rasa itu berhasil Oke, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!